Persib Bandung mengalami krisis back sayap jelang putaran kedua Liga 1 2022-2023. Seperti yang diketahui bahwa dua pemain berposisi back sayap yakni Zalnando dan juga David Rumakik dipastikan akan absen lama membela Persib Bandung di perlelatan Liga 1 musim ini. Bahkan satu diantaranya yakni Zalnando disebut-sebut akan cedera lama hingga akhir musim mengingat cedera yang dialaminya cukup parah. Zalnando mengalami cedera saat melawan Dewa United dalam lanjutan putaran pertama Liga 1 musim ini. Sementara David Rumakik mengalami cedera saat disesi latihan. Terlepas dari dua pemain tersebut, ternyata ada satu pemain yang kabarnya akan merapat ke PSC Esmarang di putaran kedua Liga 1 musim ini. Pemain yang santar diberitakan akan merapat ke PSC Esmarang di putaran kedua tersebut adalah Bayu Fikri. Kabarnya Bayu Fikri diincar PSC Esmarang dengan status pinjaman. Bila rumor tersebut terrealisasi, maka Persib Bandung hanya mencahkan tiga pemain saja di posisi back sayap untuk putaran kedua Liga 1 musim ini. Ketiga pemain tersebut adalah Daisuke Sato, Henhen Herdiana, dan juga Erianto. Posisi paling vital adalah back kiri, mengingat posisi back kiri sekarang hanya melincangkan satu pemain saja yakni Daisuke Sato. Persib Bandung sebenarnya sempat dikaitkan dengan back Persib Kediri yakni Yusuf Melana. Tetapi Yusuf Melana dipastikan akan bertahan di tim macan putih setidaknya untuk putaran kedua Liga 1 musim ini. Hal itu juga ditegaskan oleh rekannya yakni Arthur Irawan. Dimana Arthur Irawan menegaskan bahwa Yusuf Melana dipastikan akan berseragam Persib Kediri di putaran kedua musim ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!